Ngamuk, terus nyakarin, keluarga saya sakit-sakit juga ditantangin tiga dukun itu. Nenek-nenek, perempuan tua bungkuk, dendam dan gak punya akal sehat, buku-buku ini terjadi. Oke guys, selamat datang di podcast gaib, podcast yang bisa menemani kalian di malam Jumat kalian ini. Jadi, cerita ini menurut gue belum pernah ada di sini, jadi Mbak Maya ini akan bercerita tentang kakaknya yang menjadi korban dari tiga dukun sekaligus, dan itu masih berlangsung sampai sekarang, udah satu tahun ya. Iya, udah satu tahun. Oke, nanti kita akan denger ceritanya Mbak Maya. Kayak gimana sih awalnya? Awalnya itu pada tanggal 24 Desember 2020, itu malam Kamis kalau gak salah. Kan kakak saya sama mama saya itu lagi nonton Rukiah. Nah, terus pas abis itu, tiba-tiba ada yang manggil depan rumah. Kan mama saya yang jual es gitu ya, yang sering dibeli sama anak-anak situ. Nah, terus anak-anak situ bilang, Pok, ada yang nyiram-siram air, air gak tau air apa itu, di depan rumah. Nah, abis itu, pas dia bilang, ada dua orang, satu cewek, satu cowok, nah yang satunya cewek itu, rambutnya pirang. Kan dia bilang gini, itu saya kenal setiap hari dia ke rumah empuk, karena itu kayak saudaranya. Nah, mama saya langsung bilang, nah, pasti ini saudara saya. Abis itu, langsung tuh disiram air, kayak air got, atau air apalah gitu, dan lain-lain. Pokoknya buat nangkal katanya, biar gak kerasukan, atau gimana. Abis itu, setelah itu, kakak saya tuh, udah nginjak duluan, sebelum disiram air itu. Nah, abis itu, mulut kakak saya itu, gak kendali, kayak, kayak komat kamit, atau menyon-menyon gitu lah, semuanya. Abis itu, dia teriak-teriak, langsung nangis. Langsung teriak, dia bilang, kenapa keluarga saya diginiin, saya gak terima, kalau keluarga saya diginiin. Pokoknya dia ngomong kasar di situ, sambil nangis. Terus, kan ibu saya, sama bapak saya itu, nenangin dia, biar dia, tenang lah, hatinya. Terus, abis itu, kok, gak selesai-selesai nangisnya, kayak ada ketawa-ketawanya juga. Abis itu, langsung, kata saya, sama keluarga saya, ini mau bukan kakak saya lagi. Setelah beberapa hari, kan kakak saya diobatin, terus, udah beberapa orang juga, gak mempan juga, sampai parah, dia, kayak, di rantai lah, terus diikat, sampai, gak, gak, gimana ya, kita udah megangin, semuanya. Kan kau yang, tenaganya lebih kuat ya? Iya, tenaganya lebih kuat. Iya, ngamuk, terus nyakarin, sampai, keluarga saya, sakit-sakit juga, sampai keluarga, saya nangis-nangis juga. Terus, abis itu kan, pokoknya itu, lima orang, gak kuat semuanya. Setelah itu kan, diobatin, abis diobatin, dibawa ke rumah saudara saya kan, buat ngobatin juga. Nah, di sana itu, kayak, gimana ya, semuanya tuh, udah gimana caranya, biar kakak saya juga, mandi aja susah. Diikat, di, apain, terus dipakein baju juga, susah. Aku liat dari rumahnya dulu ya, rumahnya yang aku liat, aku liat ibu juga. Emang ada, kayak, kalau kita kenal, dia kayak, makhluk itu namanya Gondoruo, gitu. Yang besar, berbulu gitu, gede, itu emang-emang, dia ada di depan rumah, kamu, dan itu gak cuma satu, tapi ada dua, jadi hampir nutupin seluruh rumah gitu. Jadi memang rumah ibu, jadi kayak, gak keliatan lagi sekarang sama orang. Jadi kayak, hawanya tuh mati gitu. Di sini ada ibunya juga, jadi aku juga ada, komunikasi sama ibunya ya, jadi aku liat ke sana. Aku liat emang, besar, tinggi. Aku gak mau fitness siapapun yang kirim, aku gak akan buka di sini, apa tujuan dan lain-lain. Maksud aku orangnya. Mungkin aku bisa tarik, garis besarnya di sini tujuannya aja gitu ya. Kurang lebih. Ada, yang ada di kakaknya dia sekarang, tadi aku udah liat fotonya juga. Itu ada, nenek-nenek, perempuan tua bungkuk, terus ada, kayak manusia, kerdil gitu. Kamu jangan paksa, jangan paksa kalau gak bisa, gak apa-apa ya. Tapi aku emang butuh bantuan kamu, buat liat ke kakakmu. Jadi itu dalam satu tubuh ada banyak? banget. Banget. Jadi, yang ada tuh, yang dikirim tuh, bukan cuma jaga rumah itu. Maksudnya, nyutupin rumah itu. Tapi juga memang untuk kehidupannya, kakaknya, secara tidak sengaja. Ngeliatnya tuh kayak, aku liat ibunya juga nih, Emang, banyak yang bakal nyerah sih. Yang paling, yang paling bikin dia, yang dominan di badan kakaknya sekarang, yang bikin dia jadi gak bisa kontrol emosinya, dan lain-lain itu, si sosok kocong yang tadi aku bilang tadi itu. Bentuknya seperti itu. Terus ada juga si Lumani yang, sebenarnya kakaknya dengan sadar, itu tahu mau ngomong apa. Tapi selalu dibikin peliru. Jadi, aku juga gak tega ya gitu, ngeliat sekarang nih, ngeliat itu gak tega gitu, karena seberat itu. Di dirinya kakaknya aja tuh, gak cuma satu, dua, tiga mahluk, tapi banyak banget, dan energinya tuh luar biasa banget. Sejauh ini ya, Wallahualam, tapi Tuhan punya kuasa nih. Gak ada yang bisa ngalahin kuasanya dia, tapi sejauh yang aku lihat tuh, jadi kayak susah untuk, ya itu ya, bisa bersosialisasi lagi, dan lain-lain sebelum ketemu, yang memang yang cara yang paling tepat. Orang ini kayak, ya ibu, sebenarnya masa lalunya gak terlalu ke keluarga banget, sebenarnya. iya, rasa, gak sukanya itu bukan karena, apa yang ibu punya gitu, apa yang keluarga, ya apa yang keluarga ibu punya, tapi lebih ke, keluarga ibu ini hangat sekali gitu sebelumnya. Ada hal yang, orang ini gak dapetin di hidupnya dia, dan, ada sangkut pautnya ke kakaknya dia juga memang. Kita gak pernah tahu, nah itulah, manusia tuh kadang kita gak pernah tahu, sadar atau tidak sadar, kita nyakitin perasaan atau enggak. Kita gak niat, awalnya, ternyata ada orang yang merasa, disakiti, disakiti gitu. Gak beruntungnya, ketemunya sama orang yang, akalnya pendek sekali. dendam dan gak punya akal sehat gitu. Akhirnya ini terjadi. Ibu udah gak nyaman banget nih di rumah ini. Udah gak enak, gangguan-gangguan yang didapetin juga, bukan cuman, beban, bukan beban, maksudnya bukan, cuman karena sedih kan, ngeliat kakaknya begini gitu, anaknya gitu. Tapi juga emang, di rumah itu udah banyak banget gangguannya. Iya, soalnya kan udah banyak juga yang, ya nyoba buat sembuhin kakak, tapi gak bisa juga. Terus juga bingung, kayak gimana caranya buat kakak, biar bisa sembuh. Iya. Kayak, setengahnya dia tuh udah, dikuasain sama mereka, karena terlalu banyak dan terlalu besar gitu. Si pocong itu, dan aku juga liat kayak ada anak kecil, kerdil gitu, suka lari-lari di dalam rumah yang itu juga lumayan juga tuh, karena dia jadi kayak spion juga tuh. Jadi dia tuh kayak, bentuknya emang perawakannya kecil, tapi kalau kita bilang anak kecil, sebenarnya dia bukan anak kecil gitu. Dia tuh kayak ngejagain, ngejagain makhluk-makhluk yang ada di situ. Kayak, ibaratnya tuh, security-nya mereka gitu. Buat kasih laporan, siapa lagi yang bakalan nolong habis ini. Apalagi yang keluarga ini lakuin untuk kesembuhan kakakmu, dan untuk balikin lagi ke normalan di dalam keluarga itu gitu, dia selalu kasih laporan itu. Iya, ada aja orang yang jahat sama keluarga saya. Itulah hidup ya. Itu pasti, kadang kita, ya itu tadi, kita gak sadar, kita nyakitin perasaan orang, dengan sikap atau dengan kata-kata kita, kita gak pernah tahu, kita lagi nghadapin orang yang kayak gimana mentalnya gitu. Terus tadi, sorry, tadi kan bilang tiga dukun lah, tiga dukun itu maksudnya gimana nih? Jadi itu, kan, tetangga saya kan, lagi ngobatin, terus tiba-tiba, dia dimimpiin, ditantangin tiga dukun itu. Yang aku lihat bukan, tiga dukunnya, tapi seberapa banyak makhluk dan tujuannya di situ tuh, Masya Allah sih, ibu masih sehat sampai sekarang, yang lainnya masih sehat tuh, Masya Allah gitu, Alhamdulillah. Ibu saya juga pernah itu, kerasukan dulu. Iya, tapi kalian masih ada di sini gitu loh, masih bisa handle gak kayak kakakmu ini gitu. Itu aja, Alhamdulillah udah, aku udah bersyukur. Terus ada satu perempuan juga yang aku lihat, ini lumayan juga nih, lumayan ngeganggu di dalam rumah itu juga, dia kalau jalan tuh serep satu kakinya yang sebelah kanan. Dia kalau jalan suka seret-seret. Jadi tuh kakak saya tuh, kalau disuruh salaman itu gak mau. Iya, ya karena kan isinya, Terus kakinya selalu mencengkrem gitu, kalau jalan juga. Iya, ada satu yang aku lihat itu yang, lumayan nih jaganya nih, di badan kakaknya dia tuh lumayan pengaruh gitu. Dia tuh kalau jalan tuh seret kakinya, gitu. Aku tuh sampai bingung loh ini ibu, karena banyak banget tuh. Dan aku jadi mikir, aku bisa apa gitu loh. Karena sedih aku gitu loh, gak kebayang aku ada diri disitu, dengan segitu banyaknya makhluk. Sebenernya kakakmu tuh gak akan dibikin, kenapa-napa gitu loh ya, maksudnya kadang kan kita keluarga ada ketakutan, aduh nanti apa dia bakalan meninggal atau apa. Gak sejauh itu, cuman ya gak ada masa depan. Dia pengennya kayak gitu. Ya gimana kan, mau punya hubungan, atau mau bersosialisasi sama orang, dengan kondisi dia yang sekarang gak bisa. Tapi kakakmu nih ngelawan sebenernya gitu. Ibu penting banget di kakaknya. Jadi semua omongan-omongan yang masuk di kupingnya dia, itu justru omongan mamanya gitu. Tapi dia lebih ngelawan sama mama. Itu kan makhluknya, karena sebenernya yang paling masuk banget, ke kakakmu tuh yang bantu banget kesembuhan tuh ya ibu. Doanya kan gak bakalan pernah kehalang langit tuh. Ya itulah kenapa dia selalu berontak ya, karena kalau aslinya dia, dia butuh banget ibunya. Dia denger gitu, kalau aslinya dia deh, dianya tuh dia denger ibunya. Yang makhluk gaibnya tau, ini ibunya nih bisa nolong. Ya dibuatlah. Jadi dia gak suka dengan ibunya. Tapi ibu jangan pernah kalah. Karena doa ibu udah paling, 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 ajaib gitu. Tegang ngelangnya. Iya aku juga gak bayanginnya tegang. Tadi aku ngeliat kakaknya aja tuh udah, di foto udah, wih Masya Allah gitu. Luar biasa kamu dan keluarga, aku gak kebayang gitu ada di situ. Karena energi-energi makhluk gaib yang ada di dalam situ aja, sebenarnya udah gak ganggu gitu. Ngeganggu semua aktivitas di dalam rumah itu. Jadi gak nyaman. Dulu juga pernah dibikin gatel-gatel, sebelum kakek saya meninggal. Kenapa? Dibikin gatel-gatel, sebelum kakeknya meninggal. Ya udah lama ya gangguannya gitu. Setahun ini ya. Udah lebih banget. Mungkin dari pas sebelum kakek saya meninggal. Oke. Aku jadi kayak diledekin gitu loh. Aku coba tarik, yang paling pengaruhnya di rumah itu gitu. Aku tuh diledekin gitu. Kayak, lo bisa apa gitu. Terus menurut lu apa nih? Menurutku sampe sejauh ini, aku juga gak tau nih. Tapi menurutku yang paling, yang paling bisa dilakukan adalah, ibu, dan yang ada di rumah itu terutama ibu, ya setiap hari aja, sehabis sholat atau apa gitu, bacain sholat, sholat, doa-doa apapun itu, dan yakin gitu bu. Yakin bahwa Tuhan, pasti tolong ibu di waktu yang tepat. Tuhan kita semua sama, gak mungkin gak biarin kita, buat terus dirasa sakit gitu. Pasti ada waktunya, akhirnya mereka berhenti. Jadi ibu jangan pernah nyerah gitu, jangan pernah ngerasa, oh kayaknya, gak ngaruh nih atau apa gitu. Mau ibu pake media manapun gitu, mau rukia dan segala macem. Rido ibu sama doa ibu itu, paling utama sebenarnya. Jadi ibunya dulu yang, bener-bener yakin, ikhlas, Rido nih, pengen banget anak ibu sembuh nih. Doa sebisa mungkin gitu. Apapun yang bisa ibu lakuin di rumah itu, terutama untuk kakaknya, lakuin terus. Karena pasti ada waktunya gitu. Oke jadi, mungkin pesannya ya, hati-hati lah ya dalam berteman lah ya. Bersikap. Bersikap juga, kita gak pernah tau orangnya, hati seperti apa, kita gak tau, kita mungkin biasanya, tapi menurut orang mungkin, sakit gitu. Menyakitkan. Menyakitkan. Jadi ya, bersikap baik sama siapapun, bertutur kata baik sama siapapun, karena kita gak pernah tau hati orang seperti apa. Biasanya Narsum yang datang kesini tuh kisah, berapa tahun lalu, tapi ini masih terjadi. Jadi rumahnya tuh emang udah ketutup gitu. Orang lewat kayak gak ada apa-apa, kayak gak berasa ada rumah, kalau kita apalagi, kalau misalkan kondisinya, orang lewat situ lagi ngobrol, yaudah rumah itu gak akan kelihatan. Dan keluarga pun jadi kayak gak inget. Tapi bukan gak sayang ya, keluarganya gitu loh. Bukan yang gak sayang sama keluarga kamu, tapi memang jadi tidak terpikir, misalkan untuk silaturahmi gitu. Sekedar silaturahmi aja tuh kayak kelewat. Karena bener-bener ini, rumah ini dan keluarga ini bener-bener ditutup. Kalau pindah juga sama aja sebenernya. Insya Allah mungkin lebih baik. Insya Allah ya. Walau'alam ya kita gak pernah tau. banyak yang akhirnya emang udah betah di rumah itu, karena memang kan ini jahat banget nih. Kasih makannya udah luar biasa nih. Makhluk-makhluk ini dikasih makannya udah bukan yang biasa gitu. Jadi mereka jadi kayak merajai disitu. Wah. Ada yang harus sampe ini? Terus juga waktu itu ada yang minta maaf tiba-tiba. Ya istilahnya tetangga lah. Gak mau disebutin namanya. Iya. Ada tetangga yang nangis-nangis minta maaf. Gak tau itu karena apa. Iya. Allah alam ya positif thinking aja. Tapi yang pasti ini udah gak main-main gitu loh. Gak yang cuman aduh pengen kirim nih biar dia ini gak. Kalau kita kan banyak ya narsum yang datang juga dikirimin. Tapi ini paling dasyat gitu. Ya aku aja sampe speechless tuh. Ngeliatnya tuh terlalu banyak gitu. Bukan cuman di rumah soalnya. Di badannya itu udah banyak banget. Aku kalau ngeliat kamu, ngeliat ibu juga. Jadi kayak dijagain gitu loh. Mereka tuh kayak lagi. Aku ngeliatnya kayak. Apa yang ada disana ketika aku cerita aku buka disini. Mereka ada dan ngeledekin gitu. Gak ada yang bisa soal selama ini kan. Belum ada yang bisa. Jadi kayak ngeremehin orang gitu. Berarti itu fokus ke kakaknya gitu ya. Belumnya tujuannya. Tujuannya. Dan sebenernya juga ke keluarga. Tapi kenanya kakak. Ke keluarga tuh ya dibikinnya sekarang gitu loh. Jadi gak nyaman. Sekarang gimana gak jalanin hidup. Di tengah-tengah makhluk gaib segitu banyak. Pasti kan gak tenang. Pasti juga jadi gak bisa mikir ke depan mau ngapain ya bu. Kayak bener-bener ketutup gitu. Kayak udah-udah. Yang penting sekarang gimana fokusnya ke kakaknya gitu. Jadi dia udah gak punya nih. Keluarga ini udah gak punya lagi nih. Pikiran pengen apa. Pengen ngapain. Itu udah gak ada. Iya emang. Jadi bisa di off the record aja yang kita manduin ya. Dia tuh kayak diikutin gitu loh. Sama yang paling pengaruh disana gitu. Jadi dia disini sekarang. Yang pengaruh disana. Iya. Jadi dia aja ngeliatin aku ngomong. Tadi dia tuh blank. Dia ngeliat aku mau cerita blank. Yang ditahan gitu ya. Iya. Kayak ditutup gitu. Blank-blank terus. Jadi tadi dia. Kalau mama penang surupannya gimana? Kalau mama tuh lagi motong tempe. Kalau lagi motong sayur-sayuran. Tiba-tiba dia gak sadar gitu. Ketawa-tawa. Itu posisinya aku lagi kerja. Lagi kerja. Tiba-tiba mama kayak gitu. Terus kakakku nelfon yang kedua. Nah. Terus mama kan mukanya dikakuin video call. Terus ini siapa? Ini kayak nenek-nenek. Jadi ngomongnya tuh kayak nenek-nenek. Gak inget. Ini Maya ya. Kok Maya? Gitu-gitu pokoknya. Sampai aku nangis di kerjaan. Sampai. Buat. Mutusin buat pulang. Biar. Liat mama. Ya kan kan tadi aku bilang disana juga emang ada perempuan. Eh apa nenek-nenek bungkuk yang tadi aku bilang gitu. Oke gengs. Thank you udah nonton video ini. Ini agak ekstrim ya. Sangat ekstrim. Dan menegangkan sekali. Jadi mungkin temen-temen juga bantu doa juga. Bantu doa. Bantu doa buat Maya dan keluarganya. Semoga cepat selesai dari masalahnya. Kakaknya cepat balik kesemula. Amin. Dan gangun-gangun itu juga hilang. Amin. Dan pokoknya thank you nonton video ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Nonton sampai habis ya. Makasih ya. Jangan lupa follow Instagram aku disini. Dan nonton video lainnya disini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.